Halo sahabat Pimbi, kali ini kita akan merakit InnovaVenturer M7288. Oh iya, InnovaVenturer ini sudah dapat lisensi resmi dari Toyota lho. Seperti apa ya produknya? Langsung aja yuk, kita unboxing. Untuk yang pertama ada bodi utama. Setir mobil Kaca depan Kaca belakang Pintu Kursi Roda Velg Spion Remote Charger Baut Dan ring Pertama, kita pasang gear dinamo roda bagian dalam. Dikencangkan dengan 3 buah baut yang sudah disediakan. Pintu 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 Lalu, masukkan ring dan pasang juga besi penguncinya. Setelah itu, bengkokan besi pengunci menggunakan tang. Jika sudah, pasangkan semua velgnya. Selanjutnya, pemasangan pintu, kita harus membuka bagian dashboard mobil. Buka dengan obeng plus di bagian kiri dan kanan. Jika sudah terbuka, angkat bagian dashboard secara perlahan. Lalu, dimiringkan agar memudahkan pemasangan pintu. Masukkan bagian besi pintu ke dalam bodi utama. Terus, dikencangkan dengan baut. Lakukan hal yang sama pada pintu sebelahnya. Jika pintu sudah terpasang, maka kembalikan posisi dashboard mobil. Dan dikencangkan kembali. Selanjutnya, pemasangan setir harus menghubungkan kabel klakson dan musik terlebih dahulu. Lalu, pasangkan setir dan tekan hingga ke dalam. Kemudian, dikencangkan dengan baut dan mur agar lebih aman. Sekarang, kita pasangkan kaca belakang hingga berbunyi klik. Selanjutnya, menghubungkan kabel baterai. Dan dites nyalakan mobil, apakah semua lampu sudah menyala. Jika sudah, pasangkan kursi mobil. Lalu, dikencangkan dengan baut. Setelah itu, pasangkan kaca depan hingga berbunyi klik. Dan, pasangkan spion bagian kiri dan kanan. Hubungkan mobil dengan remote dengan menyalakan tombol secara bersamaan. Jika sudah terhubung, bisa coba dites jalankan mobilnya. Nah, ini dia fitur terbarunya, yaitu mode Ayun. Semoga dapat membantu perakitannya ya, sahabat bimbi. Bye. Bye.